Terletak di utara Esplanade, lapangan Merdeka atau Merdeka Walk membuat kantor pos besar Medan mudah ditemukan. Bangunan yang berdiri kokoh ini berfungsi sebagai kantor pos dan salah satu tujuan wisata di Medan. Sebelum memasuki kantor pos ini, Anda akan melihat sebuah tulisan yang bermakna di bagian luar gedung. Jadi, dulunya ya pada masa kolonial Belanda, bangunan-bangunan formal itu selalu diberikan informasi mengenai tahun berdirinya. Sama kita bisa melihat, jadi ada tulisan Ano 1911, itu tandanya bangunan ini diresmikan atau berdiri pada tahun 1911. Gedung kantor pos besar ini didesain oleh SNUIF, Direktur Jawatan Pekerjaan Umum Belanda untuk Kesultanan Delhi, dan kini menjadi peninggalan Belanda. Arsitektur kantor pos ini bergaya klasik dengan sulur dan bentuk lengkung. Kantor pos ini, ini adalah salah satu contoh bangunan sulur yang terbaik di kota Medan. Jadi, ini didesain sedemikian rupa, dan kebetulan memang desain dari seorang arsitek ternama Departemen Pekerjaan Umum pada masa itu, JSNUF. Jadi, JSNUF ini merancang bangunan pos ini asimetris, tidak simetris seperti biasanya bangunan-bangunan formal di masa Belanda. Salah satunya pintu entrance yang tiga ini. Ini ada 13 ash atau lengkungannya yang disanggah oleh yang granit, 13 buah, dan itulah menjadi struktur utama dari ruangan hall ini. Bangunan kantor pos besar Medan ini memiliki luas hampir 1.000 meter persegi dan tinggi sekitar 20 meter. Sesuai dengan simbol pos Indonesia, bagian dalam kantor pos Medan bergambar merpati putih, simbol kudus dan setia mengemban janji. Tim Liputan, The ITV